Hai guys, hari ini gue bareng sama Mumtaz Anwari ya Mumtaz Anwari ini salah satu mahasiswa Universitas Indonesia dan punya produk yang namanya MTZ Gimana nih, Mumtaz? Mumtaz ya, panggilannya apa? Dan sekarang aktivitasnya lagi gimana? Kebetulan, semester terakhir semester 8 berarti di Volusia Ekonomi UI jadi semester biopsi jurusan apa? Jurusan Business Islam Business Islam Oke, jadi sebenernya nih hari ini ngundang Mumtaz karena kemarin gue baru tau banget ada produknya dan sekarang produknya Mumtaz ini ditaruh juga di Benina Cafe di Benina Group mungkin bisa dibawain ya taruh aja disini ini ada Mumtaz ini blueberry cheesecake, ini oreo sama ini apa? Choco Nutella Choco Nutella nah ini udah mulai dari kapan Mumtaz? Udah mulai dari 2015 May bulan May 2015 dan kenapa om bikinnya cheesecake ya dari dulu sebenernya suka kue kemudian berbagi resep coba terus jatuh ke cheesecake kemudian sehingga cerita kayak nyokap gue nyebar di harisannya ceritanya buat konsumsi sendiri oh konsumsi pribadi aja? berarti berarti bikin sendiri makan sendiri? ya makan sendiri ya lapor lah ke Mamah gitu kan terus kayak wah enak cowok bisa bikin gue gitu kan mungkin ngobrol-ngobrol lah sama temen-temennya gitu jadi dari situ mulai temen nyokap gue kayak mesen satu wayang gitu terus gue ngepost di instagram terus temen-temen kayak mau dong buat tahun-tahun ini buat tahun-tahun ini gitu ngepost loyangnya tuh? iya yang kue yang besar tuh oh kue yang besar oke ukuran loyang gitu dari situ kayak ini ternyata potensial terus karena gue maen naik motor terus saya lempar kue loyangan naik motor terus gue mikirin bagaimana sarannya supaya ini bisa dibawa kemana-mana gitu makanya ini pake jar ya jadi pake jar iya dah sinis kita gue naruh di kooperasi kampus jadi pertama toko itu di kooperasi kampus jual online dulu atau kooperasi kampus dulu? kooperasi kampus dulu kooperasi kampus dulu terus gimana tuh di kooperasi kampus? kooperasi kampus ternyata melebihi ekspektasi kenapa bisa melebihi ekspektasi? ya soalnya datar-datar kooperasi kampus mungkin jual makanan yang harganya di bawah 10 ribu boleh ya di bawah 10 ribu oke waktu itu harga di tiski gue 25 ribu kayak oh yaudah maksudnya gue juga gak beri masih tinggi paling seminggu ya 3 atau 5 udah syukur lah gitu kan 3 sampai 5 piece ini ya ternyata? ternyata satu hari itu bisa 8 8 piece seminggu 40 dan itu udah pasti kejual? pasti kejual pasti abis oke jadi awalnya ini kan karena iseng banget nih dan di bisnis ini tuh karena nyokap istilahnya ya faktor yang ada orang gue salah satu nyokap dan waktu itu nyokap jualnya ke temen-temen arisannya dan itu kejual berapa waktu itu muntas? waktu ke apakah udah jar waktu itu? jadi waktu itu apa? jualnya kayak gimana? jualnya kayak kue biasa gitu loyang jadi awalnya loyang dulu baru sampe pengen yes masuk ke kooperasi sampe masuk karena lo naik motor ribet makanya baru pake jar yes oke dan kenapa merknya MTZ MTZ tuh muntas? iya pede juga ya soalnya bingung kan cari nama dan sebenernya ini sih kayak gue tuh pengen orang-orang tau kalau produk ini gue yang buat gitu kenapa? kenapa lo pengen orang-orang tau ini produknya lo yang buat? gitu jadi apa ya itu jadi semacam value rate sendiri sih kalau menurut gue yang kuncin marketing sendiri kayak oh ini muntas muntas yang laki-laki itu yang anak eve bikin gitu misalnya gue kayak ya mungkin di kampus punya lingkaran yang mana-mana gitu kayak nilai plus sendiri gitu dan emang itu kayak berhasil gitu gue di UI ada sekitar 15 fakultas terus di UI tuh kayak tiap fakultas tuh ada resellernya gitu jadi kayak orang tuh tau kalo oh MTZ diskret tuh muntas yang bikin gitu muntas kebetulan kan kemarin gue juga anak B kan atau B juga peri kemarin BMFEB itu jadi nilai plus aja gitu untuk gue scary dan untuk bisnis juga oke dan gimana nih MTZ Cheesecake apakah hanya membuat cheesecake aja atau dan merk itu seperti MTZ Cheesecake atau MTZ? MTZ Cheesecake jadi udah pasti fix bikin cheesecake aja? enggak sih sebenernya sebelumnya tuh namanya MTZ Cakeery tadinya oke tapi karena emang kita fokus banget cheesecake dan belum ada waktu buat R&D di produk lain di varian lain jadi kita membutuhkan untuk nama update cheesecake aja gitu tidak menurut kemungkinan kita mungkin bakal ada produk tapi itu tidak dalam waktu dekat sih oke dan sekarang kalo kita ngomongin sekarang tadi udah ngomongin awalnya gimana tapi sekarang gimana penjualan MTZ ini dan sekarang udah ada berapa toko MTZ? jadi kita sekarang salesnya itu sales channel itu di GoFood 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 kita sekarang ada 6 poin 6 titik itu tersebar di Jakarta Depok Tangerang lokasi Bandung dimana aja itu? kalo Jakarta itu ada di Cawang Depok itu deket Lenteng Agung Bekasi itu di Rawalubu di Tangerang itu di deket Lengkok atau Cimoneg Bandung itu di deket Mikir Kalong itu deket koneksi barah ya kan Intinya adalah di tokoh-tokoh ini sistemnya gimana sih? Maksudnya apakah sistem emang itu tokohnya punya muntas atau gimana? sebenernya gue karena emang masih mahasiswa jadi itu modalnya gak terlalu banyak juga gue juga pengen yang efisien gitu kan jadi untuk GoFood itu lebih ke partnership gitu partnership consignment jadi kita naruh di cafe atau di properti temen yang punya pulkas dan yang ada standby ada langsung jadi oke berarti masih punya orang isinya sistemnya masih consignment dan sekarang kalau misalnya per minggu berapa sih seluruh cheesecake yang terjual dari seluruh cabang itu? sebenarnya variatif ya kayak bulan januari ini kayak bulannya liburan jadi gak selama pas bulan yang paling rame itu oktober-november oktober itu rame kemarin berapa apis maksimal? kalau oktober-november itu sebulan bisa hampir 2000 2000 piece sampai 200 per bulan gitu aja jadi kayak dan itu proses produksi nya gimana? nah kalau produksi sekarang nyawa rumah di rumah produksi itu di dekat kampus dan seminggu bisa produksi 500 pieces seminggu 500 pieces? eh sorry per minggu per minggu berarti 500 piece per minggu sebulan ada 2000 tapi penjualan per bulan bisa 2.500 piece yes how? maksudnya apakah supply nya gak kurang? padahal demand nya lebih tinggi dibanding supply ya ternyata maksudnya seminggu itu rata-rata 500 produksi kadang kalau misal ada order yang agak banyak kan kayak bisa satu minggu kita force it sedikit gitu jadi kayak bisa seminggu tuh bisa 750an berarti kan sekarang selama 2 tahun setengah ini berjalan maksimal per bulan paling tinggi itu 2.500 piece dan berapa minimal? minimal nya kemarin bulan Desember kita seribuan 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 jadi ya anggapnya seribu gitu jadi paling kecil seribu paling besar 2.500 2.500 baru berjalan ini dan cheese cake nya ini sendiri ada berapa varian sekarang? kita ada 5 varian dari awal memang 5 varian? atau gimana? dari awal sebenernya 2 sih tadinya 2? oreo blueberry ini yang paling original oh ini yang paling pertama justru kenapa itu duluan? kenapa gak yang lain dulu? karena emang kalo melihat dari internet ya itu resep resepnya paling banyak blueberry cheesecake pertama dan yang kedua memang oreo cheesecake kayak gitu dan mana dari 5 itu yang paling ada 5 ya sekarang kalian? ada 5 mana yang paling laku? yang paling laku ya 2 ini tetep tetep blueberry sama oreo? kenapa sih? menurut muntas kenapa itu yang paling di favoritin sama orang? pertama mungkin ke blueberry ya jadi kayak kalau blueberry itu jadi cheese cake nya itu kan sweet keju itu apa ya rasanya itu semacam ya cheesy lah dan blueberry asin gurih lah ya iya asin gurih lah terus blueberry nya itu sour kan jadi kayak perpaduan antara sour sama manis itu memang orang-orang mungkin cenderungnya suka dan kalau oreo ya sekarang apa ya orang sangat suka dengan oreo gitu apapun yang berbapun dengan oreo pasti orang kayak punya interest lebih lah itu dan ini udah dari kapan sih yang varian-varian lain selain ini tuh kalau misalkan drug velvet itu gue sesimple ngikutin trend pasar terus satu lagi tuh royal-royal itu original jadi gue pengen original itu merry biskuit sama cheese cake jadi kayak gue pengen setok ini rasa cheese cake yang yang ini kan yang ada mario biskuitnya ya itu juga itu ada nutella juga kayak gitu jadi kalau yang royal itu kayak memang original banget rasa kejunya kayak gitu oh jadi royal itu sebenernya original oke dan ini tuh sebenernya ada ini tuh setelah berapa tahun berjalan mungkin kalau ada segala macem ya setelah 6 bulan 6 bulan berjalan berarti langsung 5 varian itu setelah 6 bulan yes oke lumayan cepet juga ya dan sekarang kan tadi ngebahas soal masih mahasiswa ya masih mahasiswa tapi udah punya cabang di 6 kota ya misalnya 6 cabang dan 6 kota gak sih 4 kota 6 cabang nah apakah pembuatannya semuanya di satu rumah produksi ini terus dikirim kesana sini atau di bandung misalnya bareng jawa bandung ya berarti ya nah di bandung itu apa produksi di sana atau gimana kalau bandung sebenarnya kita tetep antar produksi dari sini diantar ke sana naik apa diantarnya mobil naik mobil dan sebulan sekali diantarnya sebulan sekali sebulan sekali diantar naik mobil ke bandung dan kota mana yang paling banyak pembelian nih dari seluruh cabang-cabang tetepnya sih cawang jakarta cawang paling besar karena itu kayak tipografinya mungkin kantor-antor kemudian rumah berapa persen penjualannya maksudnya adalah kan tadi 100 persennya 25% paling peaknya nih kira-kira di cawang tuh berapa persen sih dia sampai dia paling banyak kalau cawang mungkin bisa 30 mungkin ya 30% itu didominasi sama cawang dan yang mana yang paling sedikit yang paling sedikit tuh di Tangerang Tangerang kenapa soalnya kebetulan lokasinya gak terlalu gak terlalu center ke kota Tangerang jadi agak pikiran gitu dari itu bermasalah dengan 25 kg nya gojek iya bisa dibilang gitu kayak disitu perumah agak jauh dari perumahan jadi marketing di Tangerang ya emang lagi agak kurang gitu gak segincar ginya kata oke ngomongin strategi marketing apakah sekarang hanya menggunakan Instagram aja atau gimana dari awal sama Instagram ya dari awal mode-mode terus Instagram karena sekarang udah mulai coba kayak marketing call pake email email ke siapa tuh? email ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan cheesecake kemarin kebetulan pas bulan Oktober itu kita dapat order 1000 pieces buat rumah sakit RS Premier Pintaro mereka ada anniversary gitu ada SMA swasta di Jakarta Barat National High School 400 untuk kayak eventnya gitu jadi kayak kita lihat disitu ada potensi untuk perusahaan-perusahaan atau disitu sih ya yang pengen punya event jadi kita bisa tawang oke berarti email marketing sama call marketing itu lebih efektif kah dari Instagram? hmm sebenernya untuk efektivitas itu belum kita riset sih gitu tapi kalau yang efektif itu memang lewat Instagram kita coba paid promo ke akun-akun kuliner dari situ cukup efektif kalau dari semuanya nih yang paling menguntungkan itu channel marketing yang mana sih? kalau untuk produk cheesecake dan food ya? sebenernya kalau menguntungkan ya kalau dimonetize ya sebenernya kan kalau marketing itu kalau menurut gue semacam investment ya investment yang tidak kasar kotak tapi kalau misalkan memang harus di convert ke uang dimonetize itu mungkin paid promote ke akun-akun yang emang segmented ke pasasaran kayak kuliner dibanding melakukan email marketing dan phone call? iya karena gue baru banget baru banget gue kemarin sih coba marketing call gitu jadi kalau dimonetize paid promote ke yang segmented kayak akun kuliner atau akun-akun mahasiswa kita coba kerjasama buat fundraising atau bahasa kampung enak usan oke bahasa kampung ya? dan esan oke nah kalau ini sendiri ini sekarang gimana? keadaannya apakah mumtas punya berapa karyawan atau founder itu mumtas doang sendiri? founder gue sendiri karyawannya gimana? karyawannya sekarang gue kalau karyawan semacam yang tetap ya dengan partnership itu tiga orang tiga orang ini karyawan tetap dan posisinya apa aja? satu semacam operational dua lagi produksi dua lagi produksi oke dan mereka berarti digaji perbulan? ini kan kalau bisa dibilang perusahaan yang masih skalanya kecil ya? iya belum mempekerjakan banyak orang iya mikro mikro ya oke nah apakah pekerja-pekerja ini sudah digaji sesuai pun MR atau gimana? iya kebetulan kalau yang pertama itu operation misalnya itu teman boleh gue dia itu eh waktu itu nganterin ini ke sini ya? oh iya itu namanya bisa dibilang gue hire jadi co-founder nah dia itu gue janjikan 30% itu saham atau profit? 30% itu profit 30% profit berarti dia tidak punya kepemilikan atas perusahaan tidak cuma jadi co-founder yes oke berarti co-founder itu belum tentu punya kepemilikan usaha ya? tapi gue gue posisikan seperti itu dia gue posisikan untuk memiliki business gue tapi tetap kayak asetnya tetap dia gak mau dia gak mau memiliki aset gue jadi dia hanya mengambil dari profit sharingnya aja? jadi kalau memang secara material ya itu mungkin bukan co-founder tapi secara responsibility secara imaterial itu gue harus sebagai co-founder oke jadi besar kecilnya rupiah yang bisa diambil itu berdasarkan kinerja dia 30% 30% profit share dan itu dibagi per bulan? per bulan dibagi per bulan oke nah untuk kedepannya nih apakah MTZ hanya menjadi perusahaannya his cake aja atau akan menjadi cakeery lagi tadi bukan banyak cake dan apakah muntas akan membuka chance untuk co-founder yang memiliki saham MTZ juga? kalau untuk MTZ sendiri mungkin akan fokus di update his cake aja di produk his cake tapi kalau untuk pribadi gue sendiri gue memang ada beberapa project yang lagi jalan apa tuh? gue sedang melintif sebuah website sebuah marketplace gitu untuk vendor-vendor acara apa itu nama-nama marketplacenya? vendor oh vendor oke jadi bacanya gimana? vendor oke maksudnya tetap vendor ya walaupun awalnya dua itu lagi ongoing lagi kita lagi mempunyai data data-data vendor kemudian lagi ngelola accounting juga satu lagi gue mau coba apa namanya vendornya tuh vendor apa sih? vendor acara alat-alat kenungan pen kayak sound system equipment terus catering dan sebagainya oke dan satu lagi gue mau buka buah kering buah kering buah kering apa tuh buah kering? buah kering buah dikeringin buah dikeringin udah? iya jadi dan akan di packaging di packaging seperti ini lagi apa gila? kalau Zanana ya? iya Zanana pakai banana ya dia Zanana pakai banana ya bukan pakai mango oke belum kali ya? iya jadi kalau dia kan apa ya produknya lebih ke chips kan? keripik gitu tapi kalau gue mau udah mulai ngerintest yang apa ya buah-buahan yang bukan chips tapi lebih ke dehydrated itu candied itu semacam apa ya tau manisan mangga manisan nanas yang kayak permen ya teksturnya cewek gitu cheapy jadi itu gue pengen ke arah situ tapi ya sambil skripsi sambil omtzat sambil vendor juga jadi kayak mesti bagi fokusnya dan kenapa sih makanan gitu? apakah emang lo suka bikin makanan? iya karena makanan itu nantipiknya ee needs-nya kayak lo karena semuanya butuh makan basically makan pagi sih apalagi atau udah cemilan apalagi jadi kayak ee apa ya change dan probabilitas untuk cryptic order itu lebih besar daripada goods kayak goods kan kalo misalkan beli hape yaudah kalo misalkan ga rusak atau ga di colong paling setahun sekat ga akan beli lagi kalau makanan tiap hari pasti beli entah beli entah bikin intinya butuh lah ya apalagi kita milenial semakin banyak yang gak bisa nafak jadi itu perlu oke dan apakah akan membuat makanan-makanan yang terus ini kalo bisa dibilang cepat saji ga sih? itu bisa dibilang cepat saji karena bisa dimakan kapan aja dan bisa di transport harus dibikin lagi iya bisa disimpan di kulkas freezer dalam waktu yang sebenernya gak lama sih tapi cukup lama sih berapa lama sih kalo di freezer atau di kulkas? kalo di freezer jadi sebenernya kita gak pake pengawet tambahan jadi kalo di freezer itu ini gak ada pengawet sama sekali? gak ada oke makanya cuma sekitar 12 jam di suhu ruangan seminggu di kulkas dan sebulan di freezer sebulan di freezer dan itu udah tau dari mana sih kalo sebulan di freezer itu gak apa sih? kita udah eksperimen udah eksperimen dan ini bahannya jadi sebenernya basically semua itu cuma cheesecake plus satu topping apa dan plus topping pelengkap kayaknya gak sih? yes, tapi cheesecake-nya itu yang memang complicated resep complicated-nya itu di cheesecake-nya hmm jadi cheesecake-nya itu ya komposisinya whipping cream kemudian cream cheese kemudian kita disitu ada air gula kenapa ini gak dimasukin kayak ke supermarket atau minimarket ya itu lagi ongoing jadi mau kalian ke depannya kesana? ya jadi kita udah mikirin buat sertifikasi kesehatan gitu jadi gue udah namanya PIRT itu semacam BPOM tapi kalo PIRT itu untuk industri rumahan itu jadi kayak gue udah udah mulai ngurus jadi lagi yang proses gitu gitu dan halal juga tapi emang prosesnya panjang jadi emang harus lagi birokrasi di Malaysia kan gak sesimple itu yes, sangat sulit di level RT gue udah susahin sama RT iya harus ada aja omongan-omongan ya itu cukup mahal sih iya kira-kira berapa sih untuk yang misalnya kalo misalnya proses kan tadi kan butuh banyak perizinan butuh mau misalnya kita taruh di minimarket kan butuh banyak perizinan banyak legalitas banyak halal dan lain-lain ini kira-kira butuh waktu berapa lama dan butuh dana berapa sih untuk sampai ke minimarket ini oke jadi sebenarnya untuk kebetulan dapat amanah juga di FE jadi agak terhambat sekarang tapi kalo ngitungin biaya ya itu kalo jadi untuk masuk supermarket itu tapi kan tau sih supermarketnya itu ada hypermark ada supermarket yang mahal sale kemudian ada semacam yang ranch market farmhouse market total 2 gitu nah kalo misalkan untuk webka yang gue saranin itu coba yang farmhouse market sama ranch market karena mereka lebih open cabang mereka gak sebanyak inamaret atau dan mereka itu requirementnya cuma sertifikasi PIRT oke jadi sertifikasi PIRT itu gue sampai sertifikasi training PIRT oke jadi lo harus ikut training dulu sama dinas kesehatannya semacam sehari tapi sehari dari jam 7 sampai jam 5 nah itu kayak cuma bayar biaya konsumsi dan sebagainya itu 200 ribu 200 ribu nah nah selain sertifikasi training itu lo harus punya sertifikasi surat keterangan lo disilih usaha SKDU nah itu lo buatnya di level kelurahan atau kacamata jadi untuk bikin SKDU itu itu sekitar gue bikin 1,3 oke 1,5 dan apakah itu melalui notaris atau gimana enggak langsung aja sebenarnya tapi dari kelurahan minta dari RT dari RW ada ada persetujuan terus kayak ada lembaga kemasyarakat kemasyarakat apalagi gue kemarin itu bukan berdomisi di Depok gitu kan gue domisi di Tangerang tapi bikin terus kayak ada di Depok jadi ya agak rumit lah ya yang tempat tinggalnya di Depok asli ya kalau betong-betong ya 1,25 atau 1,7 mungkin kalau di range marketnya gue enggak tahu tapi di range market itu profit sharing sorry revenue sharing sekitar berapa ya? 20% 20% revenue sharing sama kipot saya tapi range market farm market itu outletnya sekitar ada 12 di Jakarta dan itu semua akan dia sebaring ke seluruh outletnya itu? lo sendiri oh gitu jadi tergantung dari kitanya dan kira-kira berapa sih yang dibutuhkan berarti produknya apa aja sebenarnya dan berapa yang harus di supply gitu kalau misalnya mau masuk range market itu sama sih kalau range market itu seperti kooperasi aja sistemnya consignment ya lo sehari pengen taruh 6 terus lo liat lagi nanti habis apa enggak terus biasa gue taruh lagi jadi kayak sebenarnya seperti kooperasi tapi ya agak besar aja di teman begitu jadi dibanding misalnya pengen ke Indomart total nomart lu lebih penting ke farmer's market total range market atau total abuah juga termasuk berarti total abuah bisa soalnya kalo misalkan Indomaret atau hyper ya itu gue baca itu lu sistemnya sewa sewa oh jadi bedanya bukan smart assignment lagi yes sewa self itu kayak like C1M kemudian kemudian itu untuk di seluruh shelfnya di seluruh outletnya mereka tergantung sih ada yang mungkin 1 provinsi atau beberapa tapi gue lupa mungkin ya 1M itu 1 provinsi kayak gitu terus perputaran uangnya juga agak terambat karena si pihak retailernya itu kalau lu masih bagiannya lu itu 6 bulan sekali itu jadi untuk berarti lumayan lama untuk mengambil keuntungannya jadi untuk UMKM kayak kita-kita yang masih ingusan mending coba dulu kooperasi-kooperasi yang ya kampus-kampus diket rumah atau kalo pengen advance sedikit terus super market jadi berarti sebenernya fokus utamanya pemasaran ini dan penempatannya itu kooperasi dan ke kooperasi yang lebih besar lagi fokusnya itu dulu sampai kooperasi yang besar udah dapet baru mungkin ke retail-reteller seperti Alphamart, Indomart dan lain-lain yang terakhir gak sih sebenernya yang terakhir mau kemana? tidak preferable yang kemana? kalo terakhir ya sebenernya oh kalo terakhir itu mungkin gue punya impian ya punya ruang modal itu seperti Puyo mungkin jadi punya outlet sendiri? yes punya outlet sendiri di mall atau public places gitu nah tapi kenapa sih misalnya bisnis kayak Puyo gitu atau bisnis kayak bloggin ini bikin MTZ kenapa milihnya online sendiri dibanding taro aja di alphamart ya tadi tuh yang gue bilang pertama karena mungkin keputaran uangnya ya itu 6 bulan sekali jadi kayak lo mungkin nombokin ee jauh kayak jauh kayak lo sendiri sampai 6 bulan terus kayak ya tidak liquid kan selama 6 bulan gitu dan mungkin saya warak itu 1 miliar ee mungkin tidak apa ya ROI nya return on investment nya kayak gak worth it gitu sih iya jadi kayak lo punya mendingan bikin outlet sendiri lo lakukan model di awal yang lumayan tapi ini ya lo yang menjanjikan nanti lo bisa nge-track tiap hari dan itu kayak apa ya freedom gitu sih kayak business freedom lo punya tempat sendiri yang lo bisa custom sesuai gitu oke dan kalo ngomongin kegagalan apa sih yang paling menyakitkan dalam membuat ini kegagalan apa yang paling menyakitkan dalam membuat mtz kegagalan challenge paling sulit itu mungkin jadi kalo challenge nya itu ada beberapa ya karena mungkin gue mainly di bowfoot jadi bowfoot itu fee delivery nya itu labil fee delivery nya labil gimana tuh labil untuk tahun 2016 itu untuk gofood partner itu kalo pake gopay free oh kalo pake gopay free oke 2016 aja oke 2016 dan kalo pake cash itu masih murah sekitar 15.000 untuk gofood partner eh sorry 5.000 rupiah untuk gofood partner oh per piece makanan nya 5.000 bukan per transaction per transaction nya 5.000 dipotong ya jadi dulu tuh apa ya ada semacam privilege untuk gofood partner gitu gofood partner tuh yang lu udah 15% sama gofood lu udah udah masuk ke database nya iya jadi privilege nya adalah untuk gopay customer lu free delivery kalo untuk cash lebih dimurahin daripada yang bukan gofood partner tapi gimana sekarang? nah 2017 2018 atau 2018 ini sekarang kayak privilege nya itu hampir tipis banget kayak sekarang tuh kalo pake gopay gak ada free lagi berapa persen sekarang kalo pake gopay? tetep sorry untuk revenue sharing nya tetep gak basah resen tapi untuk customer yang pengen beli itu udah jarang ada promo free delivery nya udah gak ada dan lebih mahal sekitar kayaknya 200-300% oke jadi kalo deket tuh dulu tuh jauh deket 25km sekitar 5.000 sampai 15.000 10.000 gitu maksimal sekarang bisa 15.000 sampai 30.000 jadi sebenernya kalo dari segi revenue sharing sama-sama 15% cuma ke customer nya yang akan dikenakan jadi lebih tinggi lagi jadi itu yang membuat mungkin sales di gofood turun gitu jadi kayak banyak pelangga gue bilang promo dong dari fee delivery nya tapi kan tapi kan kita gak bisa ngatur karena itu bukan kita yang ngatur untuk delivery nya betul sekali oke dan berarti penjualan paling banyak di gofood right? sekarang kita lagi fokusin di reseller reseller berarti bukan dari gofood tapi dari reseller berarti pembeli yang beli langsung yes enggak reseller tuh ada yang beli banyak kemarin kita kasih harga murah terus dia beli dia jual lagi dan sekarang kalo ke reseller misalnya ada yang yang nonton pengen jadi reseller tuh berapa sih ada? dan berapa minimal beli nya? iya untuk reseller itu harganya 21.000 minimal pembelian 20 pieces satunya 21.000 minimal pembelian 20 pieces dari harga retail 26.000 oke berarti dari 21.000 itu bisa dijual lagi untungnya 5.000 rupiah yes atau kalo emang jago bisa jual 30 lo bisa dapet margin 9.000 per pieces 9.000 per pieces oke tapi apakah boleh menjual lebih dari 26.000 ini? oh boleh sangat boleh jadi terserah reseller nya ya mau jual berapa pun terserah yes karena siapa yang saya juga ngantur gitu masalah saya hukum kalau dihukum emang mau hukum apa? iya hukum cahaya oke nah oke selain reseller apa sih chance kolaborasi yang bisa dimanfaatkan oleh penonton di sini kira-kira selain reseller tadi ada chance lain ga kalo pengen kerja sama-sama mtz oke kalo kerja sama mungkin kalo kalian punya event mungkin mungkin antara seminar atau event-event yang lain kita bisa kayak ngasih sponsor entah itu kayak quiz berhadiah atau makanan berbicara itu bisa email aja ke mtz berarti nanti mtz akan ngasih cheesecake-nya gratis untuk si acaranya? iya tergantung proposal sih oke jadi bikin proposalnya biasanya gimana sih apakah mtz ngasih cheesecake-nya atau gimana? atau ada bayar lagi untuk cheesecake-nya? kita lebih suka in-kind sih sebenernya lebih suka in-kind terus apa tuh maksudnya in-kind? in-kind tuh kita ngasih barang daripada kita ngasih fresh money gitu karena sekalian nge-brandingin mtz ini sendiri juga ga? oke that's cool oke guys intinya ada ga? tips yang misalnya kayak ah tadi kegagalan yang muntaz ini sebenernya bukan dari diri sendiri ya kegagalan itu lebih gedenya itu dari eksternal gitu dan itu kan hal yang ga bisa dikontrol gitu sama kita kan dan kita cuma bisa ngikutin peraturan yang ada dan adaptasi sama peraturan tersebut nah tapi muntaz sendiri kalo kegagalan diri sendiri ada ga sih? untuk membuatnya ini dan berapa kali sih testing sampe dapet cheesecake-nya ini harusnya kayak gimana? hmm tapi sebenernya kayak resep ini hasil compile sekian belas sekian belas resep itu kayak gue researchin development sendiri sekitar yaa sebulan tiga bulan lah gitu berapa kali nyoba? wah hari ini sampe gue bosan hahaha sampe bosan tuh berapa kali? kayak udah ga tau lagi berapa kali lagi yaa nyoba terus makan nyoba makan yaa ga maksudnya gue bikin kue loyongan terus gue cobain yaudah terus semakin kesini kayak resepnya semakin improve gitu hmm makin standardized dan makin murah bikini? yaa kayak dapet supplier yang suka remsa cost-sufficient CD gue pernah pengen nyerah ga sih bikin ini? oh engga emang karena dari awal udah enak sih hahaha kaya deal kaya deal lah enak kaya dan reaksi temen-temen gue tuh kaya lebay gitu kan gimana sih itu lebay? ampun enak batas gitu kan terus kaya itu cowok apa cewek? keduanya ah keduanya padah ya cowok kaya gitu ya oke terus sambil gimana tuh biasanya? kayak ngebilang ke lo langsung atau gimana? iya kan suka misalnya kalo tester hmm biasanya temen-temen gue kan kaya ini lemonnya kebanyakan atau ini hah lemon emang pernah ada lemon? kalo gue bikin yang bake yang tangkang itu oh bisa ada lemonnya kaya ini agak kemanisan ini agak kurang manis kayak gitu-gitu sedih biasa oke jadi sebenernya kalo misalnya ada satu hal aja bedanya cheesecake-nya muntas sama cheesecake yang lain itu apa? karena banyak yang jual kayak gini kan? sebenernya yang gue tau tuh baru satu sih kalo di instagramnya di instagram baru muntas doang? enggak enggak ada satu kompetitor misalnya yang membedakan itu price satu lebih murah ya satu lebih murah dari rata-rata harga cheesecake-inager dan cake-inager ya cheesecake-inager masih jarang sih sebenernya kalau cake-inager itu sekitar 35-40 ribu ukuran segini sekarang lu bisa dapat 26 ribu atau 21 ribu bahkan kalo lebih banyak yang kedua adalah rasanya jadi kaya banyak customer gue review enak nih manisnya gak bikin tenggorokan sakit gitu jadi emang gak terlalu manis bikin derbetan ya? enggak ya bikin derbetan ya? kayak si panado oke berarti lebih manisnya pas yes harganya kompetitif kompetitif dan itu sih emang tagline kita tuh premium but affordable premium but affordable yes oke dan kira-kira ada tips kira-kira kalo pengen mau mulai bisnis apapun khususnya di bidang makanan karena mungkin kompetitas di bidang makanan apa sih yang harus dilakukan pertama? ya produk is the best marketing tools kalo yang marketing tradisional itu 4p less price produk satu lagi promotion menurut gue yang paling efektif yang paling efektif itu produk jadi kalo misalnya produk lu emang enak produk lu worth it dan itu bikin orang suka ketagihan ya bisa dijamin ya bisnis lu bakal lancar lah oke kayak tanpa marketing yang buang-buang juga insya Allah ada customer nya oke waktu 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 tapi kalo misalkan emang produk lu B aja kayak lu harus extra effort B aja tuh biasa aja ya? sorry hehehe anaknya gaul hehehe keren-keren cool gitu hehehe ya biasa aja hehehe ya kalo misalkan biasa aja lu harus punya apa ya extra edge value apa ya competitive advantage sendiri gitu loh gitu jadi yang pertama itu buat produk lu enak dan enaknya tuh enak yang extraordinary yang pertama yang kedua adalah mulai secepatnya target kalo menurut gue kalo misalkan gue jadi kalian yang baru pengen mulai bisnis target pertama yang harus lu achieve itu lu harus dapat menjual produk lu pertama oke produk pertama jadi secepat mungkin jual secepat mungkin satu produk aja misalkan gini gua harus bisa jual cheesecake ini secepatnya satu produk ke siapapun ke temen atau ke kooperasi gitu karena dari situ lu gak lu jangan terlalu banyak perencanaan jangan terlalu banyak risk calculating jangan terlalu banyak perhitungan nanti mulai dulu nanti mulai dulu dan jual dulu yes dari situ itu apa ya jualan itu adiktif lagi kalo lu udah apa ya cukup laku gitu adiktif kemudian kesalahan itu bisa diperbaiki nanti gitu kan menurut gua berbisnis itu gak kaya berbisnis itu gak kaya UN ya misalnya preparationnya banyak preparationnya banyak terus kesempatannya cuma sekali semenur hidup gitu kan bisnis itu kalo menurut gua kesempatannya bisa apa ya kapan aja kayak lu gagal lu gagal di point ini lu bisa remedial selanjutnya gitu jadi learning by doing jadi kalo juga enakan bisnis gitu daripada kuliah atau gue oke and gimana last but not least nih akhirnya lu bisa sharing dari sosial medianya mungkin orang bisa follow website gue di mtzcheesecake.com mtz mytango zulu cheesecake langsung dot com atau search aja di instagram mtzcheesecake kemudian dan yah itu intinya website dan instagram mtzcheesecake terus terus di google juga ada sih mtzcheesecake oke muntas thanks a lot for coming it's real nice to know you and the business and yaitu tadi kata muntas last but not least adalah yang penting mulai dulu yang penting jual dulu satu produk dan produk itu harus punya intinya advantage ya kenapa sih produknya lebih bagus dan make sure produknya bisa marketingin produk itu sendiri oke thank you guys siap oke lagi puasa gitu ya iya sorry ya it's okay teman gue muntas komentar dari mtzcheesecake disini mau kasih tau kalo kalian berminat untuk partnership dengan gue dalam bentuk reseller kalian bisa langsung menuju ke heartlogic disitu ada terms and conditionnya untuk menjadi reseller jadi silahkan kalian ke heartlogic sekarang untuk mengetahui bagaimana cara menjadi reseller dengan median yang cukup besar dan dari itu kalian mungkin bisa memulai bisnis dari sekarang terima kasih terima kasih terima kasih